Salam anti korupsi. Sahrul Yassin Limpo, mantan Menteri Pertanian, sudah difonis untuk pengadilan tindak pirana korupsi tingkat pertama. Fonisnya dia dihukum 10 tahun penjara oleh majelis hakim tindak pidana korupsi mengganti uang sekitar 14 miliar. Namun ini jauh dari tuntutan jaksa penuntut umum di KPK yaitu 12 tahun penjara dan uang pengganti sekitar 44 miliar. Hakim sudah memutuskan ya tinggal KPK maupun pihak SCL apakah akan banding atau tidak. Namun menurut saya pasti KPK akan banding karena hukumannya tidak sesuai dengan tuntutan mereka baik dari jumlah hukuman penjara maupun juga dari hukuman uang pengganti. Di mana kemudian kita tahu sebenarnya ini bukan kasus yang pertama, KPK masih punya kasus yang lain yaitu tindak pidana pencucian uang. Namun itu masih belum dilimpah ya ke pengadilan sehingga kita masih fokus di sini dan kita tunggu apakah KPK akan banding atau tidak. Terima kasih telah menonton!